Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Uji TNC Tutorial bagaimana cara memperbaiki elektronik dengan cepat dan mudah Ini saya khususkan untuk pemula Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat magnet sendiri di rumah ya Cara membuat magnet sendiri di rumah Karena kadang-kadang kita perlu magnet dan kita tidak punya magnet Solusinya kita buat sendiri Oke lanjut Bahan-bahan yang kita butuhkan untuk pembuatan magnet Kabel spool ya atau kabel perit Ukurannya terserah Secukupnya Satu buah paku atau satu buah obeng Baterai dua buah Ukuran baterai ini 3,7 ya 3,7 dua buah Oke lanjut Yang memberikan super tank, super chat dan super sticker Akan saya share di tab komunitas saya Uji TNC Supaya kita belajar bersama-sama dan berkembang bersama-sama tentang masalah elektronik Oke lanjut Oke lanjut Bagaimana cara pembuatannya Cara pembuatan magnet sendiri ya Pertama-tama kita ambil paku atau obeng ini bekas Obeng ini sudah berkarat Dan akan kita bersihkan dulu obengnya Supaya karatnya hilang Oke Sudah cukup ya Sudah cukup Dan langkah yang kedua untuk pembuatan magnet sendiri ini kita ambil kabel spool ini Dan kita lilitkan disini ya Untuk ukuran kabel terserah Besar ataupun kecil Tidak masalah ya Nah kita lilitkan kabel seperti ini Untuk lilitannya Semakin banyak semakin bagus ya Untuk lilitannya semakin banyak semakin bagus Jadi terserah Mau lilitannya berapa saja Yang penting kita melilitkannya kencang ya Kita melilitkannya kencang sampai rata ya Sampai rata dan penuh ya Dan penuh Supaya daya manitnya Oke Sudah selesai Segini saja Sudah cukup ya Setelah begini Kita lem ujung-ujungnya Kita lem ujung-ujungnya Supaya tidak lepas Terlem ya Ujung-ujungnya Supaya tidak lepas Dan langsung akan kita sodar Ujung-ujung ini Kita sodar Setelah kita sodar begini Kita ambil baterai Kita coba satu dulu Kita coba satu dulu Apabila manitnya kurang Nanti akan kita tambah dua Untuk pemasangan baterainya Untuk pemasangan baterainya Balik-balik tidak apa-apa Sudah jadi Dan sekarang akan kita tes Apakah sudah berfungsi Dia sebagai manit Kita akan tes Kita akan tes Dengan baut-baut ini Apakah sudah berfungsi Ya Belum berfungsi Dikarenakan Dayanya ya Baterainya kurang Dan akan kita tambah Tambah lagi Kita tambah satu lagi Baterainya Kita bongkar Di bagian ini Karena daya manitnya kurang Kita tambah Satu baterai lagi Kita pasang secara seri Kita pasang secara seri Supaya lebih kuat Kita sisihkan dulu Ini yang plus Ini yang min Kita ambil yang plus Di sini Oke Dan kita taruh di sini Kita pasang di sini Oke Sudah selesai begini ya Oke Akan kita tes kembali Setelah kita tambah Baterainya Apakah manitnya sudah kuat ya Kita tes Kita jump ya Oke Sudah kuat ya Manitnya Setelah kita tambah Baterainya Oke teman-teman Itu saja Cara pembuatan Manit Sendiri di rumah ya Tanpa kita harus Mengeluarkan biaya yang banyak Kita sudah bisa Membuat manit sendiri Oke teman-teman Jangan lupa Subscribe Like dan komennya Supaya tidak Ketinggalan notifikasi Dari uji itu yang isi Untuk teman-teman Yang ingin bertanya Tentang masalah elektronik Silahkan tinggalkan Di kolom komentar Semoga video ini Bermanfaat Saya akhiri saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Bagus Manitnya sudah kuat Sampai jumpa Di video saya Selanjutnya Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Terima kasih.